Nah, teman-teman. Sekarang aku lagi ada di depan satu toko. Ini adalah skateshop. Jadi toko ini ngejual segala kebutuhan dan peralatan skateboard. Tapi yang di dalam ini profesional. Jadi kalau kita sering lihat, ada di toko-toko alat tulis. Ada jual skateshop, 300 ribuan. Nah, itu nggak pro. Kalau di dalam sini, pro branded semuanya. Jadi semua merk mungkin lokal, interlokal nggak tahu saya. Nanti kita lihat di dalam ada apa aja. Dan sebenarnya kalau skates itu seperti apa sih sebenarnya. Kita langsung lihat di dalam, kita tanya-tanya di dalam. Yuk, mungkin nanti kita bisa beli juga. Oke, siap. Ini ada tampak. Ini kayak merah sepeda. Ini kayak merah sepeda bener. Berarti mahal nih skatenya nih. Iya. Aku ingin beli, jangan yang mahal-mahal ya. Oke. Mbak, saya mau tanya-nanya, mau lihat-lihat boleh? Boleh. Mantap. Bener ini donkey ya? Donkey. Donkey. Skateboarding entertain. Oh, di sini ada hiburannya loh. Oh, ada hiburannya nih. Di channel ini. Mbak, saya mau bawa kamera vlog nggak apa-apa ya. Nanya-nanya ya. Dengan siapa namanya? Dengan Lulu. Passwordnya apa? Bukan ya? Bukan kuis. Mbak, saya tuh mau tahu kalau di skateshop gini tuh jualannya apa aja sih Mbak. Kita bisa kalau mau setup bisa, mau full deck yang udah jadi dari pabrik juga bisa. Oh, jadi kita beli papan skateboard yang sudah jadi. Oh, itu disebutnya full deck. Full deck. Nanti nggak lu? Full deck. Kalau ngerakit sendiri apa tadi? Set up. Set up. Full deck sama set up. Set up. Set up. Stand up comedy. Nah, jadi gimana Mbak? Bisa disesuaikan dengan size sepatunya. Size sepatu? Betulan saya yang 44. Kamu berapa? 44 juga. Sama ya kamu? 38. Oh yaudah kamu ngikutin yang 2 lebih. Gede soalnya. Kalau size 44 bisa pakai deck 85 sampai dengan size 9 in. Oh jadi kalau ukuran sepatu itu mempengaruhi lebar ya? Iya. Lebar atau panjangnya? Lebarnya. Lebarnya ya? Jadi lebar papan sekali itu ternyata beda-beda ya kan? Benar kan? Saya kemarin beli papan cuma 300 ribu. 300 ribu? Itu berapa itu ukurannya? Gak tau itu gak ada ukurannya. Itu ukurannya apa itu? Berarti di sini. Mau main anak-anak. Mau main anak-anak. Kalau kaki saya 44 harus beli papan yang lebarnya 8,5 sampai 9 in. Itu idealnya. Itu idealnya ya. Nah kebetulan teman saya ini berat badannya gak ideal. Gak apa-apa Pak ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Masih bisa kamu. Jadi nanti kita pilih papan yang 8,5. Iya. Terus apa lagi Mbak? Bisa pilih-pilih dulu untuk wheelsnya. Saya kirain sabun mandi tadi. Ini kan lilin jali. Ini wheels ya Mbak ya? Iya. Weird. Peleknya gak ada Mbak? Tau. Ini kan bukan ya kan? Ini peleknya Mbak. Hah? Peleknya ini? Oh ini namanya saya tahu truck namanya. Iya Mbak ya? Nah bener. Bener. Jadi itu kalau orang sakit leher. Eh bukan. Beda lagi. Itu yang di jalan raya itu Mbak. Apa itu? Truck. Kayak ini ukurannya juga berbeda-beda. Ukurannya beda-beda. Oh iya. Bisa disesuaikan mau main di street atau di park atau di ball. Oh gitu gak ada yang bisa di segala medan Mbak. Jadi harus milih ya. Dia beda apanya? Dia punya masing-masing basicnya. Basicnya itu gimana maksudnya? Jadi basicnya kayak yang seperti ini kan klasik nih. Klasik nih. Kayak Lohan ada yang klasik nih. Ini klasik? Ini yang modal klasik dia lebih ke street sama di skate park. Tapi kalau yang modal-modal yang seperti ini gini-gini nih. Ini conical gini. Ini lebih ke pool sama ke skate park. Bro ini sama bro? Apanya yang beda bro? Gak ininya. Ini di sisi luarnya dia lain. Kalau ini klasik dia. Jadi cembung lebih ke depan. Kalau ini di pool. Saya gak mungkin main di pool. Nyungkling ya gak ada saya. Ngerti gak kalian pool ya? Kamu gak ngerti pool ya? Gerti pool. Jadi area-nya tuh yang kayak pool begitu tuh. Mainnya tuh di kolam tenang gitu. Berarti yang street. Loh Mbak ini kok bentuknya beda ini papan apa nih Mbak? Itu lebih ke old school ya. Ini? Tapi skateboard juga sama? Skateboard. Tapi old school ya lebih ke pool kan ya. Oh ke pool. Ya 90s, 80s gitu. Ini guys. Ini kalau skateboard anak tahun 80-90an kayak gini desainnya. Kalau ini yang biasa ya. Bag biasa. Iya. Tapi kalau sekarang tuh ada banyak modelnya kayak longboard lah apa itu ada semua ya. Itu sih basicnya lebih cruising deh kalau longboard sama cruiser. Oh bukan untuk trick ya. Untuk cruising. Untuk naik praut lho. Cruise. Kita lihat-lihat dulu. Berarti nanti saya milih deck. Kayak gini. Terus milih wheels. Sama trucknya juga. Kalau trucknya harus include sama boardnya ya. Jadi gak boleh. Trucknya tuh lebih kecil daripada boardnya. Ini kan lebih kecil nih. Gak bisa. Jadi harus lebih lebaran lagi. Gak bisa. Ada ukurannya juga berarti ya. Trucknya ada ukurannya. Ini gak sembarangan. Mau yang ankle, ban 4, ban 8 bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Halo, Halo. Intel. Ini nanti kalau saya beli kan pertama decknya. Habis deck, truck. Habis truck, wheel. Habis itu apa lagi? Di dalam wheel sudah ada bearing. Beli bearing terpisah. Setelah beli bearing. Ada boltnya buat pasang truck ke papan. Beli bolt. You know bolt? Bolt adalah baut. And then? Grip tape. Grip tape. Amplash. Amplash. Amplash banyak kebangunan. beli grip tape ya udah, apa lagi? udah guys ya, jadi itu yang harus dibutuhkan kita akan menjadi skater sangat amatir itu kira-kira biayanya berapa? start dari harga 1,6 sampai 3 jutaan sih bayar 1,6 juta itu buat main sekali doang nanti jungkling-jungkling ini itu aja tuh bagus yang dipegang sama dia tuh nah, ini aja ini kayaknya murah ini, gak mungkin 1 juta ini berapa harga ya bro? 150 ini aja guys, ini dijual juga ini ada loh keranjangnya juga kecil disini guys gimana? apa kita beli ini aja? gak bisa dinaiknya ini mahal juga loh, kecil-kecil 200 ribu loh itu 500? gokil, nih marah nih bos nih teri ini mahal-mahal jualannya minta diskon nanti kacamata aja dari kayu disini dia jualan baju, sepatu juga aparel lengkap disini ya coba kita intip yuk kesitu ada apa aja nanti pokoknya terakhir kita pilih 1 deh kita beli 1 pakenya gantian aja abis mahal sih, patungan ya patungan? lu bayar 500, lu bayar 500 ada yang bayar boardnya ini dia kita liat aksi dia, kita tantang mainnya pake apa maksudnya? tadi skateboard yang kecil itu jadi dia kan yang jual nih, kita liat keahliannya ayo pri, tunjukin ini tingginya 1 lagi dia gimana? tunjukin dulu skillnya terlalu bisa sih jadi kalo ini sama yang asli itu ada korelasinya ga? korelasinya misalkan harus latihan ini dulu baru bisa terjun yang sungguhan kalo udah scatter ahli main gini juga ini 2 hobi yang berbeda ya ini hobi yang berbeda guys dia mau coba-coba kickflip ya guys ini kalo punya satu gini di rumah bagus gini iya main gini tiap hari kalo perlu ini dikaca-kaca gini biar lohan yang di dalem lohannya atraksi siap siap bro, tapi bisa main skateboard yang beneran? bisa nanti ajarin saya boleh? iya bisa ayo kita liat-liat lagi coba lagi pake kucitung bawah nanti kamu bisa lagi ga cocok kayak orang armen tinggal minta-minta gitu nanti aku challenge ya diantara kamu, kamu main biar bisa lohan kayak gitu bikin pos aja kayak gitu bikin posenya aja patah tulangan ini dia ayo kita liat-liat dulu yuk ini jualan apa di beliau? itu ruang gantiin sini sini dia aparel semua ya sepatu-sepatu skit mbak lulu, kalo sepatu skit ini khusus juga iya oh iya katanya ini katanya khusus guys ya ini apa ini? dipegangnya apa? maaf, maaf saya taruh di telepon sama bos tadi nih ini bawahnya beda kan biar bisa nempel di grip oh gitu bawahnya bisa nempel di grip coba kita intip bawahnya guys nih, jadi bawahnya ini sudah cocok sama grip tape-nya tadi gitu lebih awet pake sepatu yang bahannya suede kayak gini jadi khusus sepatunya kalo kalian pro ya tapi kita kan amatir gak apa-apa ini yang udah jadi oh ini cruiser juga wheelsnya beda ini kayaknya mahal nih mereknya santacris santacris ini berapaan mbak harganya? ini 2 jutaan oh lebih mahal sepeda ya ini juga cruiser? oh ini yang old school nih kalo jadi luar negeri sekolah tuh naik ini pak sekolah naik ini ya? kalo disini lu ditabrak lu kayak beginian kita liat-liat lagi ini buat cewe bagus nih mbak? itu untuk anak-anak untuk anak-anak? iya usia sekitar 5-8 tahun 5-8 tahun ini pilih-pilihan deck-nya ya? iya cuman tergantung ukurannya tadi ya? iya gak semua bisa saya beli ya? iya itu juga banyak ini nih kita liat yang ini bagus nih nang nanti aku punya anak alatnya jadi skit-kit kayak gini iya 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 lucu banget balita skater nih ini guys ini papan mbak kalo yang ini papan apa aja nih? ini cruiser semuanya cruiser? iya jadi gimana maksudnya kalo cruiser itu? kan ada ukurannya juga ada beda-beda 24 inch 26 inch kalo longboard itu bisa sampai 44 inch iya jadi dia untuk apa fungsinya? ini untuk seluncuran aja di jalan raya tanpa trik seluncuran aja mainnya pake ini cocokan gini berarti aku sebenernya kan gak mungkin saya nge-trick kamu bisa nge-trick kamu bisa nge-trick? kamu bisa nge-trick? bisa kamu trik sulap tapi berarti kita harus siap yang begini iya nah kalo misalkan saya beli yang cruiser gini gak bisa main di belakang dong mbak? bisa tapi gak bisa naik-naik ke obstakel yang lainnya kita beli yang apa nih? ini masih banyak ini yang panjang bagus banget ini kayak e-ball-ball-ball itu iya kan ada yang pake remote gasnya ada kan? mbak yang pake remote ada mbak? gak pake remote kita gak jual gak jual ya? ini ada yang bahannya dari glass ada yang maple juga ini dari glass ini dari kaca guys pecah dong jatuh pecah mbak? jatuh pecah mbak? ini karena ini yang masih bisa ukurannya ideal untuk anak-anak jadi agak kurang kalo untuk dewasa mungkin bisa matang iya 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 ini dari kaca guys kalau ini dari khusus ya kayunya itu namanya kayu maple jadi ini gak perlu ini lagi mbak gak perlu beli grip tape lagi udah kasar nih kalo yang udah udah complete sudah berikut sama gripnya tinggal pake aja oke 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 ini semua barang-barang gini import ya mbak? import semua oke guys jadi gimana? nah kita beli yang apa nal? yang tadi katanya yang mana? yang mana? oh yang di sana diukur tadi iya yang diukur oh tapi kita pilih dulu gambarnya yuk sini yuk let's go eh kalo main pake skateboard asli mainnya disini boleh gak? gak bisa gak pilih lah gak boleh kalo mbak lulu juga pintar ya? dulu dulu sekarang setelah nikah udah gak disini jual kartu sulap juga nih kartu sulap ini bermain karet apa? apaan? ini apaan nih mbak? kayak karet gini sabun yang mana yang ini? ini wax untuk papan burping? ini wax ini kayak besi real gitu oh realnya yang digosok biar licin ya biar gak setak di tengah-tengah biar lancar ini wax kayaknya buat gosok-gosokin ini besi-besinya traknya biar licin gitu iya ini cetakan es krim? nah cetakan es kalau ini apa bro? itu bearing semua oh bearing bearing iya ini bearing ya oke kita pilih sekarang ya papan ya mulai dari papan dulu papan dulu wah ini dia bossnya nih oke guys ini kita udah kedatengan ownernya nih guys ini bro gue nih ya bro tolong dong rekomen satu nanti minta diskon sekalian yang mana? yang ini? yang dongki dongki ya ini kamu produksi sendiri ya? iya dia hebat loh produksi sendiri produksinya dimana? di luar negeri? di Cina keren terus yang lainnya juga produksi juga? kalau buat brand kita sendiri sih cuma papan aja papan aja papan aja aparel belum? aparel kita ada cuma gak banyak gak banyak jadi yang dijual itu perek-perek kayak tadi ya globe gitu-gitu ya? ya terimakon sangat aja sih biasanya kalau aparel berarti yang ini aja guys nanti kita minta diskon pokoknya terus apalagi bro tracknya tadi? tracknya? iya sama grip tape semuanya bearing juga nanti setelah ini kita mau main di belakang boleh ya? masih gratis sih sekali main oh jadi gini guys ini mereka yang nonton temen-temen yang nonton mungkin belum tau jadi ini kan tokonya di belakang toko ini ada skatepark yang saya juga belum pernah masuk dan luasnya saya gak tau itu luasnya berapa bro? sekitar 25 meter x 60 25 meter x 60 itu gede banget arenanya jadi nanti kita akan coba main nah kalau orang biasa mau main itu bayar berapa? kalau hari biasa itu 25 ribu per? per hari 25 ribu sekali masuk ya per hari kalau hari biasa kalau hari weekend 30 ribu kalau weekend 30 ribu cuma karena kita beli di sini full set kita diizinkan main di belakang cuma saya mainnya bertiga gak apa-apa bro? gak apa-apa siap yuk selesai wah akhirnya guys ini udah jadi nih papan kita nih akhirnya temen-temen ya tadi kita udah pilih ini papan donkey kemudian tracknya ini tadi bahannya titanium katanya ini mahal ini track-tracknya aja ini jadi tracknya ini 1 jutaan sepasang ya? sepasang tapi ringan banget ya katanya ya ini beda dengan track-track biasa terus tadi kita udah beli baut boltnya wheelsnya udah beli juga ini bagus merek blind ini bagus terus grip tape-nya gratis katanya kalau beli papan merek donkey jadi tadi ini totalnya berapa tuh? totalnya 2.461.000 2.400.000 mahal banget ya sedikit lagi dapet motor kayaknya yang 300 ribu dapet berapa? wah dapet banyak dapet 10 bisa itu gokil ya sudah teman-teman ya terima kasih udah nonton ini aku akan bawa ke belakang kita akan pergi ke skatepark betul tapi aku akan pasang di video yang berbeda jadi terima kasih buat yang udah nonton Bli ini buat teman-teman yang nonton kalau mau beli skateboard seperti ini bisa kemana? bisa ke donkey skate shop di jalan success route nomor 88D atau bisa ke instagram donkey skate shop mantep guys kalian cek aja aku pasang di bawah sini ya langsung aja dateng pokoknya ini donkey skate shop kalian cek IG nya ini sekarang kita sudah bayar kita mau ke belakang teman-teman sampai ketemu lagi besok sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax